Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan dokter kita hari ini. Masih dengan tema bahasan kita membahas mengenai demensia. Kita kembali langsung ke dokter Rennie, tadi sedang menjelaskan gejala-gejala ya dokter. Silahkan kita lanjutkan dokter. Oke kita lanjut ke gejala-gejalanya ya. Jadi tadi kan kita udah bahas batas yang menarik diri dari pergaulan ya. Yang tadi, jadi karena misalnya dia udah mulai kehilangan kemampuan, udah kayak yang berbeda lah dari orang-orang di sekitarnya. Jadi dia mulai untuk cenderung mengungsikan diri lah ibaratnya dari orang-orang di sekitarnya. Nah hal ini nantinya efek-efek yang terberatnya dia bisa jadi depresi. Jadinya memang benar-benaran harus dipantau. Karena depresi itu nantinya yang kita takutkan adalah resiko untuk bunuh diri. Nah itu yang paling berbahaya dari depresi. Sampai ke bunuh diri ya dokter. Sampai ke bunuh diri. Karena kalau misalnya udah depresi kan pikirannya antar kemana-mana gitu. Terus yang selanjutnya apa? Kesulitan untuk memahami visuospasial. Jadi apa aja nih? Sulit untuk membaca, sulit untuk membedakan warna. Kemudian sering tumpah nih saat menuangkan air ke dalam gelas gitu kan. Terus mulai adanya disorientasi. Disorientasi itu maksudnya apa sih? Orientasi itu kan banyak. Ada orientasi waktu, orientasi tempat, orientasi orang. Nah kemudian dia mulai bingung. Bingung akan waktu. Misalnya ini hari apa ya? Terus ini saat ini malam, pagi atau siang nih gitu kan. Ini tanggal berapa ya? Itu mulai bingung tuh. Udah gak ngerti lagi pasiennya. Terus tadi orang-orang sekitar kamu siapa ya? Dia aja udah gak mengenali lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Terus kalau misalnya dia jalan. Biasanya dia bakalan lupa arah jalan pulang. Nah makanya tadi pasien-pasien yang udah mulai demensia. Jangan membiarkan dia jalan sendirian. Karena bakalan gak ingat lagi arah jalan tempat yang dia lewatin itu dimana. Makanya sering hilang kan. Sering kita dengar nih orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek yang hilang. Kemudian ketemu lagi. Nah biasanya itu. Dia udah mulai pikun, udah mulai demensia. Makanya udah gak ingat lagi nih jalan pulangnya. Lalu apaan lagi nih? Lupa untuk menaruh barang pada tempatnya. Jadi tadi kan, tadi ngeletakin sesuatu itu dimana tuh udah gak ingat lagi. Padahal ibaratnya ada di atas meja tuh. Tapi dia gak tau ada dimana gitu. Mulai ada perubahan perilaku dan kepribadian. Pasiennya akan lebih cenderung mengalami emosi. Tadi ya bakal sering mudah marah. Karena dia bingung. Orang-orang di sekitarnya juga gak ngerti apa yang dia mau gitu kan. Jadi untuk meluapkannya. Biasanya dia bakalan marah-marah aja kerjaannya gitu. Terus sulit melakukan kegiatan-kegiatan yang familiar. Yang tadi sebelumnya dibilang sih hal-hal yang biasanya dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gak bisa lagi dia lakuin gitu. Udah mulai keganggu. Dan sulit berkomunikasi. Biasanya bakalan kesulitan dalam berbicara. Kalaupun misalnya ngomong biasanya cuma kosa kata aja. Atau misalnya kata per kata aja dia udah mulai keganggu gitu. Apalagi untuk menyambung kalimat. Satu kalimat biasanya udah mulai gangguan banget. Nah biasanya kalau misalnya habis berbicara nih seringkali berhenti di tengah percakapan. Bingung untuk melanjutkannya. Kadang juga orang-orang dengan demensia tuh gak nyambung. Kita ngomong apa dibalasnya apa gitu kan. Jadi memang ya kita sebagai orang-orang yang ngerti ya memang lebih harus bersabar. Ketika memang kita punya keluarga yang udah mengalami demensia gitu. Jangan yang orang tuanya udah emosi. Kita hanya ikut emosi. Biasanya kan kayak gitu ya. Bercampur emosi. Kan dicampur emosi tuh karena gak nyambung tadi apa yang kita tuju. Memang gak nyambung sama orang tuanya. Padahal memang orang tuanya dalam kondisi demensia. Memang gak bakalan nyambung apapun yang kita mau ajak obrolin apapun gitu. Oke kemudian apa sih hal-hal yang perlu dilakukan. Nah jadi biasanya kalau misalnya kita udah tahu nih ada pasien. Kita udah observasi selama 6 bulan. Misalnya kan oh ini kayaknya udah mulai nih ngalamin gejala-gejala demensia. Misalnya kita konsultasikan kan bawa pasiennya ke psikiater. Nantinya biasanya akan ada pemeriksaan yang dilakukan tuh. Atau kalau misalnya belum mau ke psikiater bawa ke dokter keluarga juga gak apa-apa. Ini kan biasanya ada pemeriksaan mini mental stage ya. Jadi untuk menilai nih apakah pasiennya udah mulai mengalami gangguan kognitif atau enggak. Jadi kita pakailah kriteria MMSE ini. Nah disini tuh banyak banget yang dinilai. Mulai dari orientasinya. Kemudian bagaimana registrasinya. Atensi ya. Perhatiannya, kemudian kalkulasi, berhitung, mengingat kembali, kemudian bahasanya. Jadi yang pertama nih kita contohin. Pasiennya ditanya nih, sekarang ingat gak tahun berapa? Sekarang kita lagi musim apa ya? Lagi musim panas atau lagi musim penghujan nih? Ini bulan apa? Ini tanggal berapa? Ini hari apa? Sekarang pagi siang atau malam sih? Itu harus ditanya ke pasiennya. Nanti kita pakai poin di sini. Terus sekarang ditanya lagi, sekarang ada di mana? Biasanya kita bedain. Ini di rumah atau misalnya di rumah sakit. Atau misalnya kita lagi di lapang itu ditanyain. Harus ngerti pasiennya kan? Kalau misalnya ada di lantai berapa gitu kan? Kita lagi di lantai berapa gitu. Itu ditanyain. Pertanyaan-pertanyaan simpel gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan simpel sebenarnya. Tapi dia enggak tahu gitu kan? Biasanya ada poin-poinnya di sini. Terus yang ketiga apa nih? Kita minta mereka sebutkan tiga buah nama benda. Misalnya contohnya kayak di sini ya. Apel, meja, koin. Tiap benda satu detik. Dan pasien disuruh mengulangi ketiga nama benda tadi. Nilai satu poin untuk tiap nama benda yang benar. Jadi kan kita nyebutin tiga nama benda ya? Enggak boleh sama buah semua jangan. Jadi beda-beda nih. Misalnya apel, meja, koin. Terserah apa lagi yang selanjutnya? Pokoknya enggak boleh sama. Tiga kata benda yang berbeda. Kalau dia bisa nyebutin tiga-tiganya kasih poin tiga. Tapi kalau enggak bisa nyebutin hanya bisa satu, ya satu di sini ditulis gitu kan. Kayaknya yang enggak demensia juga. Kalau enggak konsen ini sulit nih. Mungkin kayak gitu ya. Kalau enggak konsentrasi dengan apa yang kita sebutin, ya sulit juga gitu kan. Terus yang keempat, atensi dan juga kalkulasi. Jadi misalnya kita kurangi seratus dengan tujuh. Sembilan tiga ya. Terus pasiennya kemudian kita suruh sebutkan lima angka setelah sembilan tiga itu. Tapi tetap dikurangin dengan tujuh. Jadi sembilan tiga tadi dikurang tujuh berapa tuh? Pokoknya dikurang-kurangin. Kita untuk nilai pasiennya masih bisa atau enggak sih sebenarnya dalam perhitungan ini. Tapi sebenarnya kita-kita kalau misalnya... Ini enggak sulit juga ya. Ini berat ya tesnya dokter ya. Atau kalau enggak, di tes nih. Misal ada kata-kata, misal kita sebutin di sini kan wahyu nih. Terus diberi wahyu. Pasiennya disuruh sebutin tapi dari belakang. Sebutin huruf-hurufnya dari yang kata paling belakang. Bukan yang dari depan, tapi dari belakangnya. Jadi dia dibalik gitu kan. Kalau misalnya dia memenuhi poinnya, ya kasih nilai sesuai dengan pasiennya gitu. Terus yang kelima, mengingat kembali. Jadi pasien disuruh menyebutkan kembali nama benda yang ditunjukkan. Misal kita sebutin, jangan dikasih tahu ke pasiennya. Jadi kita ambil benda, terserah apa. Misalnya pensil kita ambil, pasiennya disuruh kasih tahu. Ini apa? Terus kalau pasiennya bisa kasih tahu itu bendanya apa, kasih poin. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak. Jadi di sini kan ada poin tiga ya. Jadi sebutin tiga berarti kata bendanya. Tunjukin kata bendanya itu tiga, nanti pasiennya suruh sebutin. Lalu yang keenam, kita ngetes bahasa. Jadi kalau di sini banyak. Jadi yang pertama nih, pasien disuruh menyebutkan nama benda yang ditunjukkan kan. Terus pasien disuruh mengulangi kalimat. Kalimatnya terserah. Kalau di sini sih kita anjurkan, namun tanpa bila. Jadi dia sebutin. Terus pasien disuruh melakukan perintah. Ambil kertas ini dengan tangan Anda, lipatlah menjadi dua, dan letakkan di lantai. Itu perintah. Jadi perintahnya satu, kesatuan kayak gini. Jadi suruh pasiennya ambil kertas yang ada di tangan kita. Terus pinta pasiennya untuk lipat kertas itu jadi dua, letak di lantai. Itu ibaratnya tuh memacu. Daya ingatnya kan sekalian, mengasah. Terus yang ke sembilan, perintahnya apa aja? Pasiennya disuruh membaca dan melakukan perintah. Jadi pasiennya ibaratnya tuh baca kertas yang udah kita tulis. Terus suruh ikutin apa perintah yang ada tertera gitu. Pasien disuruh menulis kalimat dengan spontan. Jadi kita sebutin satu kalimat, tulis apa kalimat yang tadi kita sebutin. Biasanya bakalan keganggu. Kalau misalnya udah keganggu daya ingatnya tadi kan dia bakal lupa apa kalimat yang kita sebutin tadi. Terus pasien disuruh menggambar bentuk di bawah ini. Jadi ini ada bentukan yang segi lima ya. Ini disuruh gambarin kayak gini. Pokoknya pasiennya disuruh ikutin. Karena tadi ya mereka kan ibaratnya tuh udah gangguan juga waktu menulis, gangguan juga waktu menggambar, sulit untuk membedakan gambar. Biasanya dia gak bentukan kayak gini. Pasti bentukannya beda. Entah dia bentuk lingkaran atau apa terserah dia. Kadang dia udah gak bisa menyatukan satu pola dengan pola yang lain. Gitu pasien-pasien dengan demensia. Nah disini ada scoringnya. Kalau misalnya dianya udah 24-30 yang kita harapkan tuh normal. Tapi kalau udah 17-23 berarti udah mulai nih gangguan kognitif. Dicurigai harus mengalami gangguan kognitif. Tapi kalau poinnya udah 0-16 udah mulai, udah pasti gangguan kognitif. Tapi kalau yang ini hati-hati ibaratnya probable itu dicurigai. Karena dicurigai harus butuh pemeriksaan lanjutan nantinya. Kalau misalnya masih di atas 24 ya masih aman, masih normal. Kalau dari MMSE ini. Oke dokter sebelum kita lanjutkan nih. Kita harus jedet lebih dahulu nih dokter. Oke pemirsa jangan kawan-kawan pemirsa. Tetap saksikan dokter kita bersama kita sehat.